dia dengan agak sedih bercerita ke saya ternyata pak, ternyata bener akhirnya ban saya udah benjol-benjol gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli'ala siyidina muhammad wala'ali siyidina muhammad kawan-kawan dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang defensive driving banyak kawan-kawan yang ingin saya membahas lanjut ya tentang defensive driving kemudian pada khususnya adalah membahas tentang ban nah ban sendiri memang merupakan salah satu pelajaran penting dalam defensive driving nah bagi yang belum tahu defensive driving itu apa defensive driving adalah ilmu bagaimana agar bisa menghindarkan kita dari kecelakaan di jalan raya terutama bagi kita si pengemudi ya nah kembali lagi ke masalah ban ini ban ini adalah salah satu komponen yang sangat penting dan mengabaikannya bisa mengakibatkan kecelakaan ya kawan-kawan tentunya pernah denger lah bahwa ada kecelakaan akibat ban meletus kemudian akibat ban yang udah botak terus jadi terkelincir kayak gitu ada berita-berita seperti itu nah bagaimana kita menghindarkannya agar nggak meletus agar nggak selip atau kepleset gitu ya nah sekarang kita akan bicarakan dulu tentang umur ban ya jadi gini umur ban itu kalau menurut pelajarannya yang seterima ya kalau ban ini disimpan disimpan di rak toko maupun di rak gudangnya pabrik itu maksimal hanya 3 tahun ya kalau udah lebih dari 3 tahun maka ban itu udah nggak layak pakai lagi kenapa nggak layak pakai karena ban ini diam diam dia disimpan di rak artinya apa kekenyalannya dia bisa hilang ya karena dia nggak pernah dipakai sama dengan tubuh kita ya kalau nggak pernah olahraga biasanya itu dipakai sedikit udah sakit semua sama ban juga seperti itu ban juga jangan dibiarkan di rak terlalu lama kalau dia di rak atau disimpan nggak pernah dipakai terlalu lama seperti tadi saya bilang 3 tahun maka ban itu akan menjadi keras kemudian ketika dipakai sebentar dia akan retak-retak ya silahkan kawan perhatikan ban yang udah lama biasanya itu ada retakan-retakan halus seperti itu nah kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa ban ini sudah 3 tahun atau belum nanti saya akan tunjukkan caranya yaitu setiap ban biasanya memiliki kode tanggal produksi ya sebentar lagi nanti akan saya bahas bagaimana mengenalinya baik kemudian yang kedua kalau ban ini selalu dipakai di mobil ya umurnya bisa lebih panjang ya tadi kalau disimpan umurnya hanya 3 tahun terus expire tapi kalau dia selalu dipakai di mobil ya artinya mobilnya juga nggak boleh diam ya mobilnya juga harus ya sekali-sekali dipakai tiap hari atau paling nggak tiap minggu dipakai maka umur ban ini bisa menjadi 5 tahun nah baik sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mengenali umur ban nah kawan-kawan perhatikan ya di daerah sekitar sini itu biasanya ada angka 4 angka yang diberi kurung kayak kapsul seperti ini nah disini saya sudah menemukannya kawan-kawan akan saya ajak untuk lihat mendekat nah disini terdapat tulisan 3 4 20 ya kawan-kawan ini artinya apa 2 angka paling belakang itu menyatakan tahun artinya ini diproduksi di tahun 2020 karena saya sedang bikin video ini 2022 artinya dia diproduksi sekitar 2 tahun yang lalu artinya apa ya ban saya ini aman belum expire ya kemudian di depannya ada 2 angka lagi yaitu disini adalah 34 nah 34 ini adalah minggu ke 34 di tahun 2020 kalau dalam 1 tahun itu kan ada 52 minggu jadi kalau minggu ke 34 itu kira-kira ya mungkin sekitar September atau Agustus ya saya gak perlu menghitung secara detail ya sehingga ini kalau boleh saya perkirakan diproduksi antara sekitar Agustus atau September tahun 2020 ya berarti masih jauh dari expire ya apalagi ini saya pakai maka dia akan bagus untuk saya pakai hingga tahun 2025 nah bisa dilihat disini ya saya beri contoh ban sepeda motor ya kawan-kawan bisa dilihat bahwa tahun produksinya adalah 2016 sehingga sekarang sudah berumur 6 tahun jadi memang sudah waktunya expire kawan-kawan bisa lihat sendiri di permukaan bannya terlihat ada retakan-retakan halus nah mungkin kawan-kawan akan heran ya pak memangnya kenapa sih pak kalau ban expire apakah berbahaya nah saya cerita sedikit ya kawan-kawan dulu pernah suatu saat teman saya beli ban sepeda motor baru terus dia dengan bahagianya menceritakan ke saya pak aku baru saja beli ban baru harganya diskon 50% jadi murah banget ya akhirnya saya kasih tau dia pak jangan berbahagia dulu coba kita lihat dulu ya kapan tahun produksinya setelah saya cek ternyata ban itu udah expired kan-kawan jadi tanggalnya yang tertera disini sudah lewat dari 3 tahun akhirnya dia bilang gak apa-apalah kita pakai aja dulu gitu akhirnya tiga hari kemudian dia dengan agak sedih bercerita ke saya ternyata pak ternyata bener akhirnya ban saya udah benjol-benjol gitu ya nah akhirnya sudah terbukti ya bahwa memang ban kalau udah expire itu ya kalau gak benjol-benjol ya pecah kalau kita benjol aja mungkin masih beruntung ya karena kita bisa ngerasain judul-judul goyang-goyang gitu ya waktu naik kendaraan nah kalau langsung meletus apalagi waktu kita lagi jalan kenceng pasti sangat membahayakan nyawa kita baik seperti itu ya tadi kawan-kawan udah tau bagaimana lihat umur ban sekarang kita harus juga mengetahui tingkat keausan ban ya kawan-kawan sehingga kita gak asal pakai aja gitu ya jadi ban ini sudah didesain memiliki alur-alur seperti ini kemudian ada lagi kembangan-kembangan kecil-kecil ini semua ada gunanya kawan-kawan gunanya apa agar dia pakem kalau dipakai di jalanan basah ya kalau lagi hujan kayak gitu itu kan paling riskan ya kenapa ada air yang mana bersifat membuat jalan menjadi licin nah itulah gunanya alur-alur ini kemudian ada garis-garis kecil disini nah untuk kawan-kawan yang belum tau ya setiap ban itu sebetulnya diberi indikator kawan-kawan indikatornya itu dilambangkan dengan lambang segitiga disini nanti kawan-kawan akan saya ajak mendekat nah kalau ada lambang segitiga kecil seperti ini maka kawan-kawan perhatikan bahwa disini nanti akan ada garis ada garis yang di tempat yang agak dalam nah ini sebetulnya apa ini adalah indikator kalau kita memakai ban ini udah lama lama-kelamaan kan ban ini makin aus dan makin tipis nah lama-kelamaan kita akan tiba sampai di garis-garis yang dalam ini sehingga nanti garisnya akan nah kelihatan nyambung gitu nah kalau garisnya udah nyambung kayak gitu artinya jangan dilanjutkan pakai ban ini itu sudah parah tingkat keausannya ya jangan tunggu bannya itu sampai mulus bener-bener gak ada garisnya sama sekali itu artinya udah keterlaluan nanti kalau pas kita lewat di jalan yang berair itu kemungkinan besar ban kita ini susah untuk mencengkeram jalan lagi sehingga kita bisa tergelincir gitu ya nah sekarang kita akan melihat dimana posisi ya indikator keausan ban nah kalian perhatikan ya disini saya menemukan ada lambang segitiga ya coba saya zoom nah ini ada lambang segitiga ya artinya apa coba kita akan lihat kesana apakah ada garis yang tadi kita omongin nah ini dia tadi segitiga kita terus tarik kesana perhatikan nah ini dia yang saya bilang ada garis di kedalaman ban ya perhatikan yang sebelah sana juga nah ada kan sampai sana ya nah pada akhirnya kalau ban ini sudah semakin menipis ya maka alur ini makin lama akan makin dangkal sehingga garis dangkal ini ya lama-kelamaan akan terekspos keluar ya karena sekitarnya sudah makin tipis artinya apa artinya bahwa ban kita nanti itu sudah terlalu tipis ya dan pasti sangat dianjurkan untuk menggantinya karena untuk menghindarkan kita dari kecelakaan akibat ban yang botak nah kemudian yang terakhir dari saya adalah bagaimana kita selalu memelihara tekanan ban agar sesuai dengan spesifikasi nah dimana sih spesifikasi tekanan ban yang benar sekawan-kawan saya ajak ya ini lihat di samping di pintu masuk mobil ya biasanya itu ditempelin seperti ini ada stikernya nah silahkan kawan-kawan lihat sendiri seperti itu nah masing-masing mobil itu memiliki anjuran tekanan yang berbeda-beda ya karena mobil ada yang besar ada yang kecil ada yang SUV ada yang sedan semuanya memiliki spek masing-masing jadi kawan-kawan jangan disamaratakan silahkan lihat di masing-masing pintu mobilnya berapa tekanan yang dianjurkan nah kemudian tadi sudah terakhir ya sebetulnya banyak sekali kalau kawan-kawan ingin membahas tentang ban ini karena ban itu pun ada berbagai macam jenis tapi saya tidak akan membahasnya semuanya di sini karena waktu kita pun akan jadi lama lihatnya jadi bosan juga nah kemudian mungkin kawan-kawan ada yang nanti bertanya kepada saya pak apakah perlu pakai nitrogen nitrogen kalau nanya perlu atau tidak itu sebetulnya sangat subyektif ada orang yang bilang perlu ada orang yang bilang enggak saya sendiri enggak pernah memakai atau mengisi ban dengan nitrogen karena apa ya saya punya alasan tersendiri dan nyatanya saya juga tidak pernah bermasalah dengan hanya memakai udara biasa kalau kawan-kawan ingin membahas tentang apa keuntungan memakai nitrogen terus kenapa saya enggak ingin memakai nitrogen di ban saya silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar nanti suatu saat akan kita bahas di video yang lain baik kawan-kawan sekian dulu dari saya mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati